Masih di Borgol bersama saya Bang Jek. Terkait dengan kasus pelecehan seksual di rumah sakit Raden Matahir kemarin, sekarang sudah memasuki tahap penyidikan nih. Yang mana informasinya? Ini dia pantauan Bang Jek. Tim penyidik unit PPA Polo Resta Jampi resmi menaikkan perkara kasus tugaan pelecehan seksual di mahasiswa magang di RSUD Raden Matahir ke tahap penyidikan. Hal ini turut dibenarkan oleh kuasa hukum korban Ika Dwi Maya yang mengatakan bahwa pihaknya telah resmi membuat laporan polisi. Yang mana sebelumnya perkara tersebut masih dalam bentuk laporan pengaduan. Ika menjelaskan bahwa naiknya perkara ini ke tahap penyidikan setelah penyidik unit PPA meminta keterangan saksi ahli pidana bahwa sudah terdapat tindak pidana pelecehan seksual dalam perkara ini. Kuasa hukum menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, perbuatan terduga pelaku yang merupakan perawat di RSUD Raden Matahir tersebut sudah memenuhi unsur tindak pidana. Seperti ketidaksetujuan korban dan didukung oleh keterangan saksi ahli psikologis yang mendampingi korban. Nah, mengenai kasus 289-nya yang kita sudah pernah laporkan, laporan pengaduan sekarang sudah masuk pada tahap laporan pidana. Nah, tentunya yang sudah dipersiapkan dari PINTA Polresta juga sudah memanjil saksi ahli untuk memeriksa unsur-unsur pidana-nya sudah terpenuhi, di mana kalau sudah terpenuhi unsur pidana ya kita mengikuti proses dari DAP lagi, dari DAP, dari korban, pelaku, jadi kita hanya mengikuti proses yang selanjutnya. Undang-Undang No. 12 yang terbaru itu sekarang malah berat sekali. kalau untuk Undang-Undang No. 12 itu sekarang kalau untuk masalah pelecehan itu sudah yakin pasti sudah masuk. Untuk hal yang verbal saja itu sudah masuk sebenarnya. Apalagi kalau sudah masuk 289 ini, sudah unsur-unsur pidana-nya sudah pasti sudah masuk ya. Ada ketidaksetujuan dari korban, itu salah satu usulnya. Kanit PPA Polresta Jambi Ibda Fani, membenarkan naiknya perkara ini ke tahap penyidikan. Setelah ini penyidik akan kembali memanggil korban dan sejumlah saksi. Dimas Anjaya, Cik TV, Pelaporkan.